Sedara seorang ibu paruhbaya bersama cucunya di Kabupaten Jember, Jawa Timur harus rela tinggal di bangunan bekas kandang sapi karena tidak mempunyai tempat tinggal yang layak. Kemiskinan juga membuat mereka harus mencari sayuran seadanya untuk makan sehari-hari. Ngatiem, seorang janda miskin beserta cucunya Fadhil Adhan usia 2 tahun tinggal di bangunan bekas kandang sapi di Dusun Karanganyar, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Jember. Bekas kandang sapi ini sebenarnya milik warga setempat yang peduli dan mempersilahkan ngatiem beserta cucunya untuk menempati. Di dalam rumahnya tak ada satupun perabotan rumah tangga yang layak selain tungku dari tumpukan batu bata dan beberapa peralatan memasak sederhana. Untuk kebutuhan makan sehari-hari, dirinya bertahan hidup dengan mencari sayur-sayuran seperti daun turi, sayur sawi, dan kacang-kacangan untuk dimasak ala kadarnya. Ngatiem hidup berdua bersama cucunya sejak suaminya meninggal dunia 2 tahun silam karena sakit. Sedangkan anaknya atau orang tua dari cucu Fadhil Adhan harus bekerja keluar kota setelah bercerai. Sebelumnya ngatiem tinggal menumpang di rumah saudaranya. Namun kemudian ia memilih meninggalkan rumah saudaranya dan tinggal di bekas kandang sapi karena tak ingin menjadi beban saudara. Ini numpang di rumah siapa, Bu? Di rumah saudaranya. Beberapa warga yang peduli dengan kondisi ngatiem kerap kali memberikan bantuan sembako secukupnya. Kehidupan ngatiem mungkin hanya sebagian kecil potret kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur